Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin masih melakukan Pemetikan timun Walaupun sekarang Tanaman timunnya Usianya sudah 83 HST Tapi Alhamdulillah Timunnya masih lebat Dan masih lurus-lurus teman-teman ya Nah sahabat Tani Admin untuk hari ini Sebetulnya ini Ucapan rasa syukur teman-teman ya Karena teman-teman masih Terus setia Terus subscribe ya Hari ini sudah mau menjelang 30 ribu subscriber Alhamdulillah Ini semua berkat dukungan dari teman-teman Dan Alhamdulillah teman-teman Admin terus menyajikan informasi-informasi Pertanian yang Benar ya Ini tanaman timun Usia 83 HST Masih buah bawah Dan ini juga benar ya Nah itu mulsa Dan ini buahnya Dan buahnya juga masih lurus Teman-teman Nah Ini kalau di Lihat dari Bentuk timunnya Ini seperti timun Umur 30 hari Teman-teman ya Karena masih Lurus seperti ini teman-teman Nah ini Admin sekali lagi ulangi Sebagai Rasa syukur Admin masih Didukung oleh Teman-teman Dalam Membuat konten Hingga hari ini Dan hari ini sudah Menjelang 30 ribu Subscriber Teman-teman ya Dan untuk tanaman timun ini Ini Nanamnya ini Tanggal 20 September Teman-teman 20 September 2023 Teman-teman ya Dan hari ini Tanggal 13 Desember Alhamdulillah Masih Petik timun Teman-teman ya Nah Ini Sebetulnya Buah ujung Tapi Buah ujungnya Masih bagus Dan video ini juga Merupakan Pembuktian Bahwa Buah ujung Ternyata bisa Lurus juga Bisa normal Teman-teman ya Nah Sahabat Tani Admin Bersyukur sekali Masih Diberikan risiki Dalam Panen Timun ini ya Dalam Budidaya Timun Dan Terima kasih juga Atas dukungannya Selama ini Teman-teman Nah ini Timunnya masih Bagus-bagus ya Masih lurus Teman-teman Dan untuk hari ini Admin Tidak mau Banyak edit Teman-teman ya Karena Supaya Nyata Admin Dalam Pemetikan Timunnya Teman-teman ya Nah Teman-teman Admin Berharap Teman-teman Mau juga Gitu ya Nanti Membuat Jakaba Teman-teman Karena Jakaba ini Sudah terbukti Teman-teman ya Ke tanaman ini Bikin tanaman Berumur panjang Nah ini Ini tunas Dan Berbuah Dan ini Salah satunya ada Buah-buah Dari Tunas air Teman-teman ya Nah seperti ini Teman-teman Ini kan dari tunas air Teman-teman Jadi Buahnya ya Burus Nah teman-teman Untuk pupuknya Yaitu Kita Menggunakan Jakaba Dan dicampur dengan Pupuk sintetis Teman-teman ya Nah untuk Pemupukan Tanaman timun Mira ini Ini diumur 5 hari Sudah Dikocor ya 5 HST Dari biji Sudah dikocor Dengan Jakaba Yang dicampur dengan Asam humat buatan Teman-teman Dan seperti ini Hasilnya Sampai saat ini Masih Berbuah saja Teman-teman ya Nah ini Nah untuk Usia berikutnya Dari 5 HST Sampai Sekarang Ini masih dikocor Menggunakan Jakaba Cuma untuk Sejak 2 bulan Kesini Untuk Pupuk kimianya Sudah tidak disertakan Lagi Karena tadinya Ini Waktu 5 HST 10 HST 15 HST Dan seterusnya Dan seterusnya Kita Menggunakan Pupuk kimia Juga Teman-teman Nah Pupuk kimianya Untuk yang 5 HST 10 HST 15 HST Kita Menggunakan MPK 16 Yang Dipermentasi Bersama Air Jakaba Teman-teman Kemudian Setelah Timun ini Menjelang berbunga Kita juga Membuat Lagi Racikan Jakaba Yang ditambah Dengan Pertipos Teman-teman Supaya Bunganya Waktu itu Lebat Dan setelah Berbuah Teman-teman Ya Setelah Timun ini Berbuah Supaya Buahnya Cepat besar Dan lurus-lurus Kita Menggunakan Pertipos Dicampur dengan Pupuk KCL Teman-teman Nah Kemudian Di Usia 40 Hari ke atas Kita Menggunakan Pupuk Kalium juga Dari KCL Yang dicampur Dengan Jakaba Tentunya Kita Permentasi Lagi Air Jakaba Dicampur Dengan KCL Dan Urea Sedikit Untuk Mempercepat Pembesaran Buah Teman-teman Nah itu Untuk Pupuknya Tanaman Ini Untuk Sintetisnya NPK 16 Pertipos KCL Urea Itu Kita Sertakan Admin Tidak Membeli MKP Tapi MKP Dari Pupuk Tunggal Saja Nah Faktanya Seperti ini Tanamannya Terus Bertunas Aja Teman-teman Ya Dan Buahnya Juga Sampai Saat Ini Masih Lebat Walaupun Usianya Sudah 83 HST Dan Hari ini Kita Melakukan Pemetikan Petikan Ke 34 Teman-teman Nah Seperti ini Nah Seperti ini Teman-teman Ini Di usia Senjaya 83 HST Masih Berbuah Lebat Dan Buahnya Juga Masih Lurus Walaupun Ini Buah Ujung Teman-teman Nah Teman-teman Jadi Admin Sarankan Ayolah Kita Membuat Jakabak Teman-teman Memperbanyak Jakabak Karena Hasilnya Seperti ini Tanaman Terus Bertunas Terus Juga Berbuah Seperti ini Teman-teman Wow Ini Lupa Ini Teman-teman Lupa Metik Ini Telat Dua Hari Sudah Sebesar Ini Nah Teman-teman Jadi Seperti ini Fakta-fakta Tanaman Kita Yang Di usia Senjaya Masih Berbuah Lebat Teman-teman Ya Nah Seperti ini Teman-teman Kita Masih Petik Timun Aja Walaupun Timunnya Sudah Tua Seperti ini Nah Teman-teman Seperti ini Teman-teman Ini buah Real ya Buah Yang Nyata ya Bukan Editan Ini Asli Kita Masih Petik Timun Di usia 83 HST Nah Mungkin Ini kan Hanya Informasi Sekelumit Saja Kalau ada Pertanyaan Boleh Ditulis Di Kolom Komentar Teman-teman Ya Karena Kita Kalau Menguraikan Perawatan Tanaman Ini Ini bisa Setengah Harian Teman-teman Ya Untuk pupuknya Jadi Teman-teman Silahkan Tulis aja Di komentar Kalau ada Pertanyaan Mungkin Kita bisa Membantu Dan untuk Pengocorannya Tadi itu Jakaba Dan pupuk Sintetis Kita Kita Juga Selain Menggunakan Jakaba Dan pupuk NPK KCL Dan Pertipos Kita Juga Menggunakan Kalsium Untuk Krollingannya Teman-teman Ya Oke Teman-teman Seperti Ini Fakta Tanaman Kita Di Usia 83 HST Semoga Ini Menginspirasi Teman-teman Dalam Menanam Timun Teman-teman Untuk Fungisidanya Kita Menggunakan Fungisida Organik Dari Tricoderma Dari Pestisida Nabati Juga Dan Untuk Insektisidanya Kita Menggunakan Pestisida Toko Dan Pestisida Nabati Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Video ini Menginspirasi Terima kasih Selama ini Sudah Mendukung Channel ini Terima kasih Sudah Subscribe Jangan Jangan lupa Tekan Teman Teman Dapat Notifikasi Dari Channel Ini Admin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Salam Timun Lebat Lebat Hidrat Lepas 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 Terima kasih.